Intro Halo Japers Masih bangun di rumah ya? Yaudah deh kita tambah lagi pengatauan kita yuk Kali ini mengenai Sungai Cittanduy di Jawa Barat Dan mitos-mitos yang berkembang di masyarakat Wilayah Sungai Cittanduy merupakan salah satu wilayah sungai lintas provinsi Yang berlokasi di provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah bagian selatan Wilayah Sungai Cittanduy yang selanjutnya dalam pola ini disingkat sebagai WS Cittanduy Seluas 447.285.93 km persegi bersumber dari Gunung Cakrabuana di Kabupaten Taksik Malaya Dengan panjang 175 km dan bermuara di Laguna Segara Anakan di Kabupaten Cilacap Bagian hilir Sungai Cittanduy sepanjang 60 km merupakan batas provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah Beberapa anak Sungai Cittanduy yang cukup besar yaitu Sungai Cimuntur, Cijolang, dan Cikaung Terletak pada bagian kiri Cittanduy dan Sungai Cicel terletak pada bagian kanan Cittanduy Banyak mitos yang berkembang tentang siluman buaya di Sungai Cittanduy Bahkan Mimin yang rumah yang deket banget dengan sungai ini pun termakan oleh cerita-cerita yang berkembang di masyarakat Suatu hari ini terdengar kabar munculnya buaya berwarna kuning putih abu-abu Membuat geger warga desa Waringin Sari Pasalnya beberapa hari kebelakangan ini buaya tersebut seringkali muncul di permukaan air Sungai Cittanduy Yang ada di wilayah desa Waringin Sari kecamatan Langansari, Kota Banjar Buaya siluman itu pertama muncul Rabu 23 bulan 8, 3 hari setelah hari Raya Idul Fitri 1433 Hijriah Pada pagi hari pukul 9.30 Peristiwa itu terjadi mungkin karena musim kemarau kali ya Air Cittanduy mulai berkurang dan muncullah buaya itu Entah buaya beneran atau siluman, ceritanya masih simpang siur sih Ada cerita bila buaya siluman Cittanduy agar muncul dan memangsak korbannya Binatang atau manusia buang aja daun kemangi atau surawung ke Cittanduy Gak berapa lama akan muncul buaya siluman yang menjadi buah bibir masyarakat panjara Kali Dikenal dengan nama buaya putih panjang 6 meter diperkirakan beratnya 5 kintal Tempat mukimnya di Blok Siluman, Desa Kecamatan Purwaharja bagian selatan Atau di Blok Parung Lesang, Desa atau Kecamatan Banjar Di seberangnya dua wilayah itu Cittanduy menjadi pembatas Sekarang tempat itu sudah dibangun jembatan baru yang menghubungkan ke terminal bus Banjar Satu lagi buaya siluman bernama buaya buntung Ceritanya sih, buaya buntung itu peliharaan dari Mbah Wadana Jambrong Mukimnya disasak besi belakang pendumpuk kota Banjar sekarang Menurut cerita pada tahun 60-an Bila ada sekelompok buaya yang beriringan melawan arus Cittanduy Merubahkan pertanda akan datang musim kemarau Dan sebaliknya akan terjadi banjir di Cittanduy Markas tempat berkumpul buaya, buaya siluman Cittanduy tempatnya di Raja Gosi Muara Sungai Cijolang ke Cittanduy Di Raja Gosi tempat mempunyai orang-orang yang ingin kaya, punya jabatan yang berpengaruh Atau memperdalam ilmu santet aliran buaya Meri amat Di kota Banjar ada tempat bertapa untuk meminta kesugihan Yang berada di tengah Rawa Onom disebut Pulau Majeti Dengan Ratu Gandawati yang berkiblat ke Ratu Laut Selatan Nyirorokidul Sejumlah warga meyakini buaya yang muncul di wilayah mereka itu sebagai penjaga Sungai Cittanduy Bahkan sejak kemunculannya, warga dari berbagai penjuru datang ke tempat itu untuk menyaksikan buaya tersebut Nah itu dia Jeffers, cerita tentang Sungai Cittanduy dan mitosnya Kira-kira mitos itu bener gak sih? Soalnya nih, Paman Mimin dulu cerita Waktu dia lagi menjaring ikan, tiba-tiba Cudar Ditarik sangat kuat jaringnya Dan waktu dilihat, ternyata buaya Bu Langsung kabur dari Tupaman Serem Untung selama ini Mimin belum nemuin Tupuaya Padahal sering main lho ke sono Waktu kecil Oke Jeffers, sudah bertambahkan pengatuan kalian Jangan lupa subscribe, like, comment, and share See ya Hi guys, don't forget, please subscribe, like, comment, and share See you See you Bye Terima kasih.